3 keping koin yang sekilas terlihat mirip akan tetapi diproduksi oleh 3 negara yang berbeda Yang pertama adalah pecahan 100 rupiah tahun 1996 Koin ini dicetak oleh negara Indonesia Berbahan perunggu aluminium berat 4,13 gram dan diameter 22 mm Di bagian depan bergambar lambang negara Garuda Pancasila dengan tahun di bawahnya Dan di bagian belakang bergambar sapi lari atau perlombaan sapi tradisional dari Pulau Madura dengan denominasi di atas Berikutnya koin pecahan 1 dolar Singapura tahun 2006 Koin ini berbahan perunggu aluminium dengan berat 6,3 gram dan diameter 22,4 mm Di bagian depan bergambar lambang negara Singapura dengan tahun di bawahnya Dan Singapura di keempat sisi dalam bahasa Inggris Tamil, Mandarin, dan Melayu Di bagian belakang denominasi dalam bahasa Latin di bagian atas Dan bunga periwinkel merah muda dengan denominasi Di bagian samping tertulis Republic of Singapore Koin yang terakhir adalah pecahan 1 dolar Fiji tahun 2012 Koin ini dicetak berbahan baja berlapis kuningan Sehingga dapat menempel pada magnet Berat 5 gram dan diameter 23 mm Di bagian depan bergambar fokai Iguana bergaris fauna khas negara Fiji Di bawah tahun dan nama negara Di bagian belakang bergambar Sakamoli Yaitu botol air keramik khas negara Fiji Dengan denominasi di atas Sekian ulasan singkat tentang 3 koin serupa tapi tak sama Semoga cukup mengedukasi dan menjadi tontonan yang bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih